Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Anggi Kusmawardani dari kelas 10 IPA Disini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai Senitari Ya materinya masih mengenai senitari Untuk pertanyaan pertama yaitu apa peran senitari Pertanyaan kedua setuju keadaan Jika di dalam sebuah tarian ditampilkan dengan adegan-adegan kekerasan Yang menyertakan kekuatan magis sebagai pelengkap dalam ritual-ritual tari Yang ketiga Bisakah Anda memberi gambaran tari seperti apa yang bisa dapat dipertunjukkan Dalam sebuah senitari pertunjukan Untuk poin yang pertama yaitu apa peran senitari Senitari mempunyai peran antara lain 1. Sebagai media pengembangan dekat 2. Sebagai media komunikasi 3. Sebagai media berpikir kreatif 4. Sebagai media ekspresi Senitari juga memiliki fungsi Fungsinya yaitu 1. Semitari sebagai sarana upacara 2. Semitari sebagai hiburan 3. Semitari sebagai penyaluran terapi 4. Semitari sebagai media pendidikan 5. Semitari sebagai media pergaulan 6. Semitari sebagai pertunjukan 6. Semitari sebagai katarsis Untuk pertanyaan yang kedua yaitu Setuju ke Anda jika di dalam sebuah tarian ditampilkan dengan adegan-adegan kekerasan yang menyertakan kekuatan magis sebagai pelengkap dalam ritual-ritual tari? Jawaban saya, saya setuju Karena di dalam adegan senitari menyertakan kekuatan magis yang mempunyai tujuan sebagai pelengkap dalam ritual-ritual senitari Namun, ketika dalam senitari ini terdapat unsur kesengajaan kekerasan pada senitari Saya tidak setuju Karena bisa berakibat sangat fatal Untuk contoh tari daerah Indonesia yang bersifat sakral dan magis yaitu Pertama, tari bedaya ketawang 2. Tari sintran 3. Tari sigale-gale 4. Tari kuda lumping 5. Tari rentak bulian 6. Tari sebelang 7. Tari sangiancaran Salah satu contohnya yaitu tari kuda lumping yang berasal dari Jawa Tarian ini didukung oleh 2-8 penari lelaki Yang menggunakan anyaman rotan berbentuk kuda sebagai properti Mereka menari diiringi dengan musik tradisional Seperti pangklung, gonggong, kendang, gamelan, pelok, kenang, dan trompet khas kuda lumping Tidak hanya itu Mantra pun dibacakan oleh sang dukun Hingga penari kesurupan Karena itu, penari mampu menunjukkan pertunjukan yang sebenarnya sangat berbahaya bagi manusia seperti Berjalan di atas pecahan kaca, dicambuk, mengangkat alat berat, bahkan menyayat diri sendiri Riwayat mengatakan hal ini dilakukan sebagai simbol kekuatan pasukan terdahulu Dalam melawan kolonial Belanda pada masa penjajahan Untuk poin yang terakhir itu Bisakah Anda memberi gambaran tari seperti apa yang bisa dipertunjukkan dalam sebuah seni pertunjukan tari? Jawabannya Pada dasarnya, tari diolah sedemikian rupa sebaik mungkin Agar menghasilkan sebuah koreografi yang indah ketika orang yang menyaksikan mereka Sangat menikmati baik itu dalam musik, dalam gerak, dari properti yang digunakan serta dari penari Contoh tari seni pertunjukan adalah 1. Tari Topeng dari Cirebon 2. Tari Jepong dari Jawa Barat 3. Tari Kipas dari Jakarta 4. Tari Kecak dari Bali Dan yang terakhir Tari Saman dari Aceh dan sebagainya Sekian jawaban dari saya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekian terima kasih